Hai baik ke dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perlihatan pemasangan keran selang mesin cuci otomatik ya yang dimana mungkin bagi yang belum tahu emang merasa kesulitan siapa tahu anda semua membeli mesin cuci pas kebetulan mau dipasang sendiri tetapi merasa kesulitan saat memasangkan selang di kepala kerannya tersebut jadi bocor dan bocor terus gitu intinya ya Oke ini adalah kepala untuk selangnya ya yang dimana ada sekrup empat biji skrupnya itu kendorin dulu ya semua kendorin dulu ngikutin dia punya diameter nanti untuk kepala kerannya ya lalu bagi bodi bagian bawahnya juga dikendorin juga ya yang plastiknya itu dari drat dari drat besinya itu dikendorin juga yang plastiknya itu yang penting jangan sampai terlepas gitu ya yang penting jangan sampai terlepas karena kalau sampai terlepas nanti di dalamnya itu kan ada karet nanti karetnya akan jatuh yang penting posisinya kendor aja bisa tiga atau sampai empat putaran gitu ya setelah kendor baru dipasangkan ke keran dan dikuatkan skrup-skrupnya tersebut setelah skrup-skrupnya tersebut kuat ya baru dia punya plastik dratnya tersebut di kencangkan nah ini seperti ini akan si karetnya itu akan menggigit akan menjepit ke ujung dia punya kran ya otomatis tidak akan mengalami kebocoran yang penting dia punya ujung kerannya itu rata yang penting saat memasangkan skrupnya itu posisi rata ke ujung keran itu ya Hai nah ini yang sudah kami pasangkan seperti ini ya bisa dites ya tuh dijamin ya tidak akan ada rembes sedikitpun ya karena karetnya sudah menggigit nah seperti ini bagus ya tidak ada bocor Nah setelah ini terpasang baru dia punya pasangkan dia punya selangnya ini pun simple cara masangkannya ya Nah bisa diperhatikan tuh ditarik dulu ke bawah baru dorong ke atas langsung munci ya ini dijamin nggak bakalan bocor ini kami sampaikan itu karena pas kebetulan kami juga setiap permasalahan di lapangan yang kami temukan gitu ya terus ada sedikit kesalahan dari pihak yang memasangkan karena ketidaktahuan apalagi memasangkan sendiri gitu lah baru kami buatkan video-video konten sebagai tutorial siapa tahu sedikitnya ada mengpaat perlu diketahui ketika segala sesuatu ya emang bagi yang belum tahu gitu ya sesimpel apapun bagi yang sudah tahu tetapi bagi yang belum tahu itu akan mumet akan merasa pusing akan merasa bingung bagaimana ini kok terjadi bocor dan bocor terus gitu ya siapa tahu dengan adanya video ini masalah bocor di kepala dia punya keran selang mesin cucu otomatik itu bisa teratasi gitu ya oke itu saja yang bisa kami sampaikan sedikit share ya semoga apa yang kami sampaikan setiap konten-konten kami ada sedikit bermanfaat gitu ya oke terima kasih sampai jumpa kembali nanti di konten-konten berikut bangunan latihan pertukangan disini sekil tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan berjadi sobat bangunan berdian korongan datang sampai bulanan hidup jadi sahabat kita bangunan latihan pertukangan disini sekil tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan berjadi sobat bangunan